Rosti Simanjuntak, ibu dari pegadir Nofrian Syah Yosotabarat alias BDJ mengungkap fakta kejadian, nomor handphone keluarganya yang tiba-tiba diblokir. Hal itu diungkapkan oleh Rosti saat bersaksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November. Rosti mulanya menceritakan kekesalannya saat rombongan ex-Karopaminal Brikjen Hendra Kurniawan datang ke rumah duka di Jambis seusah jenazah BDJ dimakamkan. Rombongan Hendra bertolak ke Jambi pada 11 Juli 2022 bermaksud menceritakan skenario yang dibuat Ferdisambo. Rosti kesal karena tahu anaknya meninggal dunia. Ia dan keluarga sempat berusaha mencari tahu penyebab anaknya meninggal dunia dengan menghubungi keluarga Ferdisambo. Namun, nomor yang digunakan untuk menghubungi pihak yang berada di rumah Ferdisambo langsung diblokir. Rosti mengatakan nomornya diblokir oleh pihak-pihak yang berada di rumah Ferdisambo. Ia juga mengungkapkan sempat memarahi Hendra karena keluarga masih beruka atas kepergian Brigadir J. Sebelumnya, Ibu mendiang Brigadir Nofrian Syah Yosotobarat alias Brigadir J Rosti Semanjuntak dan keluarga kembali dihadirkan oleh JPU dalam sidang lanjutan tewasnya Brigadir Yosotobrigadir J. Dalam sidang yang digelar di ruang utama PN Jakarta Selatan itu, Rosti mengungkapkan kemarahannya saat rombongan Brigadir Hendra Kurniawan kekediamannya dalam upaya mengantarkan peti jenasa sang anak ke Sungai Bahar Jambi. Mulanya, Rosti membeberkan kalau pihaknya ingin Hendra Kurniawan beserta rombongan untuk menampilkan tayangan CCTV soal kematian Yosotobrigadir. Tanda tapi, jika ingin mendapati bukti tersebut, keluarga harus pergi ke Jakarta. Atas permintaan itu, Rosti merasa marah terlebih sang anak meninggal dalam kondisi tragis yang dilihat dengan adanya beberapa luka termasuk tembakan di bagian tubuhnya. Sebab, kata dia, kejadian tewasnya Brigadir J itu di rumah dinas seorang jenderal polisi yang sudah dipastikan dipasang kamera CCTV. Hal hasil, Rosti membentak terdakwa Brigadir Hendra Kurniawan beserta rombongan untuk tidak hanya sekedar bicara, namun menunjukkan sebuah bukti. Terima kasih telah menonton!